Intro Selamat datang di survival talk Madam Chang TV Kali ini episode yang sangat luar biasa kita kedatangan seorang ya menurut saya Seorang yang sangat-sangat jarang ditemukan di Republik Indonesia ini Pebisnis, Budayawan, kolektor Yuk langsung aja Apa kabar Pak Reno, Alzheimer Selamat siang Pak Rudy, kabar baik Selamat datang di survival talk Madam Chang TV Terima kasih atas undangannya Salam bertahan hidup Salam Terima kasih loh Pak sudah mau hadir di sini Sama-sama Pak, saya juga terima kasih Jadi Madam Chang buat saya sesuatu yang unik yang saya suka Dimana kesan pertama ketika saya lewat Madam Chang Buat saya Pak ini ketika semua orang menyembunyikan identitas diri sebagai orang keturunan Madam Chang justru mengeksplore Sebagai rumah makan yang memang kesannya sebagai rumah makan peranakan Karena namanya Madam Chang Ternyata ketika saya lihat setiap hari tidak pernah sepi loh Madam Chang itu selalu ramai Semoga dari zaman pandemi ini terus ramai juga Pak Oh saya yakin Pak saya yakin karena dari beberapa teman-teman saya Mereka sangat Sangat menangkap image Madam Chang itu higienis Yes itu yang benar-benar selling point kita disitu Jadi saya pikir ini Yang sesuatu yang benar-benar menyehatkan Karena prinsip hidup saya ini adalah Saya tidak akan pernah mau menerima duit Dari orang yang mempercayai saya Tetapi saya membalasnya dengan Sesuatu yang tidak positif Artinya setelah makan dari produk saya Mungkin jadi tidak sehat Itu saya tidak mau Pak Itu saya tidak mau Itu yang saya lihat luar biasa Oke Sekarang giliran saya Pak Rino Pertanyaan pertama saya ingin tanya Pak Rino Apa sih Pak misi hidup Pak Rino ini sebetulnya? Ya kalau saya Karena saya itu Orang yang mengerti firman Dan saya Hidup saya memang Sedikit agak religius Saya tidak religius sekali Tapi saya Mengerti firman Hidup ini harus berdampak Berdampak untuk orang lain Tentunya berdampak yang positif Ya berdampak yang positif Berdampak terhadap bangsa dan negara Kita sudah Tinggal di negara yang kita cintai ini Dengan semua fasilitasnya Meskipun ada banyak kekurangannya Tentu kita harus punya rasa cinta Terhadap bangsa Bukan terhadap keluarga saja Tapi terhadap bangsa Tanah air yang membesarkan kita ini ya Pak Rino? Karena kita bisa Seperti ini kan Kalau bukan karena Fasilitas yang Negara ini Berikan secara alam Secara kebijakan Dan lain-lain Mana mungkin kita bisa Hidup menikmati seperti ini Saya tadi malam melihat film Afrika ya Dimana disana terjadi terus Peperangan sodara dan Mengambil alih kekuasaan militer dan masyarakat Begitu menyedihkan Saya sampai bilang sama istri saya Untung ya kita ini gak lahir di Afrika Jadi Saya mikir Pajar Pantas Kalau kita itu harus cinta Terhadap bangsa ini Dan terutama Kita juga peduli Care Terhadap budayanya Terhadap kehidupan masyarakatnya Maupun Kita juga harus berdampak Terhadap orang lain Ini tidak banyak loh Pak Rino Jujur saya harus sampaikan disini Di Indonesia itu tidak banyak Orang yang ingin Berkontribusi terhadap tanah air kita Kalau bisa yuk dikeruh aja Pak Benar gak ya Nah Kedua Jangankan Berkontribusi Menjaga untuk tidak Rebut aja gak suka Pak Sukanya itu ribut Pak Tidak ada masalah Dibikin masalah Kalau ada masalah sedikit Gas aja Biar lebih besar Sebelum kita masuk Lebih dalam Berbicara tentang Pak Rino Kenapa ya Pak ya Saya penasaran Menurut Pak Rino Kenapa Banyak manusia-manusia Indonesia Yang model-model Yang kayak begitu Pak ya Ini semua Kembali kepada keserakahan Mana sih ada orang Mau ribut Kalau gak ada kepentingannya Oke Orang ini kan selalu Menciptakan keributan ini kan Ujung-ujungnya Ada kepentingannya Ada kepentingan Atau kebodohan Pak Ya saya pikir Gak ada orang yang bisa Menciptakan keributan itu Bodoh gak ada Gitu ya Oh itu berarti Yang sistematis ya Orang militar yang bisa Menciptakan situasi Yang membuat situasi itu Menjadi satu situasi Yang merugikan orang lain Nah terus yang ikut-ikut ribut itu Bener-bener orang bodoh Yang gak mengerti apa-apa ya Pak Kok jadi korban ya Pak Itu 50-50 Ada yang memang Niatnya Dan memang ada yang gak ngerti Oh ada yang sebagai trigger Ada yang sebagai korban Tapi yang masternya Pasti bukan orang bodoh Oke Kalau ini dilanjutkan Ini topiknya akan menjadi Yang berbeda Dan sebetulnya Saya senang sekali Berbicara tentang hal-hal yang Kayak begini Tapi di survival talk ini Saya terus berusaha Mencari bintang-bintang Tamu Yang bisa menginspirasi Para subscriber Orang-orang di luar saya Di sana Terutama di era pandemi Yang sulit ini Orang tidak menjadi gila Atau menjadi bodoh Menjadi jahat Tetapi lebih termotivasi Hidupnya Pak Kenapa sih Pak Saya lihat ini Orang punya musyum satu Aja sulit Nah Bapak ini loh Punya berapa Saya punya Lima Lima ya Lima men Sebetulnya Kalau gak pandemi Kita mau bangun Lima lagi Karena buat saya Membangun musyum itu Yang pertama Saya senang Yang kedua Memang saya ingin Berbuat yang Terbaik Bagaimana saya bisa ikut Membantu Berkontribusi Memberikan Satu Informasi Edukasi Terhadap Anak-anak muda Milenial Maupun Masyarakat Bahwa Negara kita ini Negara yang kaya Negara kita ini dibangun Mulai dari nenek moyang kita Kita sudah Menjadi bangsa yang Selalu bersama-sama Berkotong royong Bukan agama Bukan negara dari Dasar agama Bukan negara dari Dasar apapun Tetapi Indonesia Nusantara ini Ada karena Memang Budaya Dibangun karena Keragaman ya Punya Keragaman Punya budaya Yang tinggi Dan Keaneka ragaman Perbedaan Kebudayaan itu Sudah Terbentuk Terikat Menjadi satu Toleransi Contoh misalnya Sejarah berdirinya Majapahit Sehingga dia bisa Menguasai 300 tahun lebih Kerajaan Majapahit itu Hampir sama Seperti Ming Dinasti Salah satu Kerajaan terlama Juga Di dunia Itu karena Majapahit itu Kan menjadi Sentral bisnis Seperti Singapura Sekarang Jadi di perairan Jawa ini Semua Dari Kalimantan Dari Indonesia Timur Dari Aceh Dari mana-mana Berdagang bersama-sama Di perairan Jawa Dan itu juga Pernah terjadi Di daerah Aceh Pada waktu Aceh Berdiri satu Kerajaan Itu juga Perdagangan itu Dari mana-mana Dari kita Dari suku Jawa pun Orang-orang Jawa Juga datang Ke perairan Sumatera Berdagang juga Dengan kapal Cina Kapal Portugis Kapal mana-mana Sehingga Memang Nusantara ini Sudah terbangun Dengan satu Toleransi Dan satu Kebersamaan Dan sebetulnya Secara geografis pun Sangat mendukung Yang melepar Ke kiri kanan Atas bawah Sangat luas Sangat luas Menjadi sentral Perdagangan dunia Kalau memang Saya baca ya Pak Dulu itu Indonesia itu Adalah satu negara Yang dianggap Sangat besar Dan ditakutin Tapi sayangnya Sekarang Indonesia Bukan menjadi Negara Tiga besar dunia Masian ya Pak Terlepas dari penduduk Ya lima besar lah Pak Nah jadi Semoga Dengan adanya Pemerintahan Yang berpikir Luar biasa ini Wah Saya ini kangen loh Pak Mata uang Indonesia Itu bisa leading Pak Kita kaya-kaya Semua Pak Bukan dibalik Kita 14.500 Dapat 1 dolar Dapat Friend price 1 Tapi 14.500 Wih Dapat berapa puluh dolar Wah keren loh Pak Pak Mulai kapan sih Pak Suka sejarah ini Pak Saya Mulai Kira-kira 27 tahun Wow 27 tahun yang lalu Maaf Pak Rino Kalau boleh tahu Itu waktu itu Sudah menikah belum Pak Saya Belum menikah Itu hanya suka Tapi ketika Saya sudah menikah Saya makin Kuat Karena istri saya ini Dulu mau sekolah Arkeologi Sama orang tuanya Gak boleh Karena orang tuanya bilang Kamu ini perempuan Masa mau Di Kepas-kepas lah Di situs-situs Di situs-situs Di candi-candi Akhirnya istri saya Di Sekolah Di pariwisata Nah Setelah Surabaya ya Pak Surabaya Setelah saya Ketemu Istri saya Istri saya ini Seperti Balas Dengang Hobi yang Terpendam ini Ketemu Saya Dia dorong saya Dia Dukung saya Sehingga saya Kalau beli Barang antik Gak usah sembunyi Gak usah Jadi malah seneng Malah seneng Dia gitu Malah kalau Yang mau beli mahal Dia bilang Yujian Jangan dijual Buat apa Kamu Kamu butuh apa sih Kamu perlu apa Kalau harus jual Simpan aja Sampai tidak terasa Barang-barang ini Menjadi ribuan Pertama kali apa Pak Yang dibeli masingat Pak? Topeng Jadi Lucu ini Saya ini Pertama kali Suka itu Lukisan Lukisan Kemudian saya Mencoba untuk Melihat Ada satu Lukisan namanya Kumpul Pak Kumpul Suyakno itu Itu lukisan ini Bagus Tapi kok Murah banget ya Di Pasar Ya mohon maaf ya Sampai di Di rombengan Harganya 400 ribu 300 ribu Yang besar-besar itu Cuma 10 juta 2 meter Saya melihat Saya baca dari Kira-kira 6-7 buku Yang sudah ditulis Oleh orang lain Saya baca Orang ini punya Keistimewaan Orang ini punya Pak Kumpul Suyakno itu Orang Surabaya Pak? Orang Surabaya Pindah ke Malang Akhirnya meninggalnya Di Batu Kumpul Akhirnya saya melakukan Riset Semua orang punya Kumpul Sampai Budin Cuarto Punya Kumpul Menteri-menteri Punya Kumpul Bahkan saya ini Baru denger ini Orang semua Punya Kumpul Cuman Kumpul tidak Terekspos Dengan baik Kumpul tidak Termanajemeni Dengan baik Akhirnya Saya baca Ada sesuatu Yang Menggelitik Pikiran saya Di dalam buku itu Dituliskan gini Kumpul ini kan Anaknya Kepala stasiun Kereta Api Berarti kan bukan Anak orang Tidak punya Tidak punya Tidak punya Rumahnya Di Embong Malang Ayahnya itu Di Embong Malang Sebelum dipindah Ke Dan jalan besar Itu termasuknya Nah Kumpul ini Disekolahkan Di sekolah Anak-anak Belanda Di Prabet SD Lager School Lalu di Surabaya Ini ada Seorang pelukis Yang cukup punya Nama Namanya Adolf Gerard Adolf Rumahnya Di Jalan Pengawan Dia lulusan Arsitektur Belanda Zaman Kolonial Tapi dia jadi pelukis Nah saat itu Dia termasuk Salah satu pelukis Yang cukup Tidak banyak Karena dia Melukis dalam Gaya Impresionis Sementara pelukis Lain itu Realis Gambar orang Gambar orang Ya kayak Orangnya bener Gambar burung Kayak burungnya Bener Realis kan Ini Impresionis Nah Kepala sekolah ini Manggil si Adolf Dia bilang ini Ini ada anak Peribumi Pake bahasa Belanda Yang punya talenta Luar biasa Nah Ini yang tidak pernah Dimunculkan Dalam semua buku Yang ditulis Akhirnya saya beli Lukisan-lukisan Kumpul Ada sampai 200 Saya beli 200 itu koleksi Berapa tahun Pak? Nggak Nggak Lama Pak Karena kumpul itu Nggak laku Jadi langsung Saya Bilang cari kumpul Dalam waktu Dua tahun Saya udah bisa Kumpulin 200 Orang berduyung-duyung Datang ke rumah saya Saya masuk Saya masuk kan Jawapos Oh dulu masuk Jawapos Kalau waktu itu Ada sosial media Lebih cepat lagi Pak ya Lebih cepat lagi Disitu Saya sambil Merencanakan Membuat buku Jadi Saya Itu tepatnya tahun berapa Pak? Tahun 2000 Tahun 2020 Tahun 2003 Nah disitu saya Buat buku Saya Sampaikan dalam buku itu Bahwa ini loh Kumpul Buku tentang Kumpul Sutrisno Kumpul Sutrisno Oh sorry Kumpul Sutrisno 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 Dan bukunya Saya bikin looks Tidak buku kecil-kecil Saya bikin buku yang cukup bagus Pake cover dari Belanda Jadi saya angkat Jadi saya angkat Kumpul ini Saya angkat Saya paparkan Saya panggilkan penulis Yang saat itu Lagi terkenal Agus Darmawan Seorang kurator Dan seorang pengamat seni Yang saat itu Namanya lagi top-topnya Itu saya minta dia untuk sebagai penulisnya Lalu saya juga kuatkan dengan seorang antropologi dari Perancis Yang saat itu juga cukup terkenal namanya Dr. Jong Kutu Dr. Jong bilang dalam tulisannya Saya tidak menemukan seorang pelukis seperti Kumpul Sutrisno di dunia Kalau Orang merekam kotanya dengan fotografi Itu banyak Tapi tidak ada pelukis yang merekam kotanya Dengan painting Dengan lukis Karena Kumpul ini punya keistimewaan Lukis Jembatan Merah Pasar Pabean Tahun 30-an Vaktu jaman kolonial Terus melukis Pedati Melukis Bongkar Muat Kalimas Pokoknya Surabaya Yang paling banyak dilukis di atas kanvas Jadi 200 lukisan itu All about Surabaya Mostly Surabaya ada Balinya sedikit-sedikit Tapi 70% itu tentang Surabaya Dan masih banyak orang punya Pak Lukisan Kumpul Lalu saya buatkan formulir Saya sebar di Balai-Balai Lelang Siapa yang punya Kumpul bisa mendaftar Saya buatkan bukunya Dan disitu saya bentuk tim kurator Untuk memilih karya yang terbaik Dari 200 karya saya Punya saya sendiri yang masuk tidak lebih dari 10 biji Pak Karena yang lain kalah bagus dengan punya orang lain Tapi pada waktu buku itu mau keluar Dari harga kumpul yang 10 juta Punya saya dibeli orang 250 juta Dari yang harga dulunya 300-400 ribu Bisa laku 30-40 juta Dan itu belinya bisa ribut loh Pak Karena misalnya satunya bilang Oke nanti saya pulang kantor Pak Lihat Terus datang orang satu Dibeli Dia datang itu laku Bisa berkelahi Saya sudah ngomong loh Mau datang loh ya Kamu gak menghargai saya ya Saya itu heran Kok bisa jadi sepenting itu Ternyata kembali Semua ini branding Pak Semua ini adalah bagaimana kita mengemas ceritanya Kan begitu Nah setelah kumpul Saya bermain di lukisan-lukisan Old Master Jadi misalnya kayak Le Mayer Boneb Nah saya itu huntingnya Di gallery-gallery di Jakarta Khususnya di daerah Kemang Karena disana banyak rumah-rumah lama kan Rumah-rumah orang-orang Belanda Rumah-rumah orang pejabat Ex-pejabat Itu yang punya lukisan-lukisan Old Master Begitu gitu Ya disitu Saya pas di Gallery Teman Dia jual antik Karena saya yang kalau carinya itu Di tempat antik Pak Enggak di tempat gallery lukisan Karena gallery lukisan itu sudah tahu harganya Sudah mahal Sudah mahal Kalau di antik Orang enggak terlalu tahu gitu Karena dia suka borong-borong rumah tua Barangnya diborong semua Mebelnya Lukisannya gitu Yang jual enggak tahu Yang beli yang enggak tahu Yang belinya rombongan Betul Jadi saya suka carinya disitu Ada anak naik sepeda Bawa topeng Dia bilang namanya yang punya ini Sudir Tapi saya panggilnya Bang Sudir Karena orang Batak Bang beli bang Topeng Kakek saya ini Saya mau jual karena kakek saya Karena ayah saya sakit Topengnya ditaruh di kantong putih gitu Memang orang Jawa kebanyakan kan gitu Keris Kalau pusaka itu kan selalu ditaruh di kain putih gitu Si Bang Sudirnya tanya Berapa 5 juta Dalam hati saya Oh gila Topeng 5 juta Itu tahun berapa Pak? Tahun Sekitar tahun 2000an 20 tahun yang lalu 5 juta nih sekarang Iya Besar loh Pak Besar Pak Loh Saat itu aja saya juga kaget Syok Pak Loh 5 juta Saya beli lukisan 300 juta, 200 juta Gak ada masalah Karena saya tahu Nanti saya bisa jual 400, 500 gitu kan Tapi kalau topeng 5 juta ini Saya lihat di Mirota cuma 7.500 10.000 Ini topeng apa? 5 juta Akhirnya saya diem aja Si Bang Sudirnya Udah 2 juta aja Gak boleh Bang Kalau Abang mau 4 juta Enggak, enggak, enggak Abang gak mau 4 juta 2,5 Enggak, enggak boleh Bang Pergi Anaknya Naik sepeda lagi Saya tanya sama Sudir Bang Topeng apa Bang? Abang sampai tawar 2,5 juta Di Mirota itu loh Cuma 7.500 10.000 Dapet sak truk Pak Iya Sudir bilang Lain Mas Ini topeng Memang lain Kalau di Mirota itu Topeng handicraft Buatnya Mas production Mas production Nah Ini beda Mas Ini topeng dipakai Topeng dipakai itu Biasanya Buatnya beda Mas Dari ngukirnya Ngelukisnya Pakai prada emas Pakai apa Terus Sudir bilang Dan Ada usia ketuaan Karena di Antik itu Itu pegang peranan Ada usia ketuaan Ada histori Antik itu yang jadi mahal Usia dan histori Jadi beda Topeng yang dijual Untuk Souvenir Sama topeng Yang dibuat Memang untuk dipakai Itu beda Sama Seperti sekarang Saya baru tahu Banyak mobil Old Tahun 40 50 Klasik Yang pintu 4 Dengan pintu 2 Beda Sama-sama Fiat Yang satu pintu 2 Satu pintu 4 Ya harganya beda pasti Karena pintu 4 itu Kebanyakan dipakai Untuk keluarga Kadang-kadang bisa dipakai Untuk oplet Taksi Tapi yang Fiat Jelas itu dipakai Untuk koleksion Kan gitu Nah Akhirnya Anak ini balik Pak Balik Saya Diam aja gitu Udah Bang Tiga setengah Gak udah Tiga juta Lo gak kasih Gue gak mau Gak udah Tiga juta Terus Sudir bilang Bang Mas ada punya uang kontan Dulu kan Gak banyak ATM Pak Ya iya Selalu bawa kontan Saya selalu bawa uang Pak Untuk uang muka Kalau ada lukisan Untuk DP Supaya gak Fatal Kan gitu Nah Saya bilang Oh ada Bang Kasih dulu Mas Tiga juta Dia bilang Kasih tiga juta Terus Sudir bilang Mas Ini ntar Kalau Mas Pak pulang aja Oh enggak Bang Tak taruh sini aja Enggak Mas bawa pulang Mas kan mau ke Bali Sudir ini punya gallery Di Bali Di Kute Legian Mas kan mau ke Bali Ntar Mas datang ke toko saya Kasih topengnya Sama Orang saya Di sana Mas dikasih Tiga setengah juta Saya bilang Enggak lah Bang Saya masa mau Ngasih bunga Lima ratus Enggak Enggak Ini fair Karena saya bisa jual 10 juta ini mas Saya bisa jual Minimal 10 juta Sampai 15 juta Saya bilang Enggak lah Bang Saya pokoknya Enggak mau terima Yang lima ratus Tiga juta Dalam hati saya Dikembalikan Tiga juta aja Udah Syukur Alhamdulillah ini Siapa mau beli topeng Tiga juta Terus saya mau pulang Dibawain Stand Untuk Naruh Mas Ini tak Bawain stand Mas pasang dah Di rumah Mas ke Bali Kapan Saya masih Seminggu lagi Mas pasang dah Di rumah Kalau jodoh Mas pasti Suka sama topeng Kalau gak jodoh Mas bawa ke Bali Mas tukarin di toko saya Udah saya bawa pulang Saya bawa pulang Bongar-bongar koper Topeng itu ada Seten Baru di depan Di atasnya tip Saya kalau pagi turun Dengerin tip Dan Kamar saya ini kan Di lantai dua Setiap Saya mau naik tangga Saya pasti lewat Topeng itu Karena ada Di deketnya tangga Hari pertama Gak terasa apa Hari dua Gak terasa apa Hari ketiga Gak terasa apa Hari keempat Mulai saya begini Iya ya Topeng ini Topeng ini kan juga Gak memerlukan satu Kemampuan melukis yang luar biasa Jadi Topeng ini ada dua pekerjaan Kalau melukis itu satu kali Di atas kanvas Kalau topeng ini dua kali Membentuk Profiling Profiling yang dulu Baru melukis Matanya Alisnya Bibirnya Lalu saya pegang Saya lihat Memang beda Topeng itu Seolah-olah hidup Hidup bukan karena Ada rohnya Ini salah Istilah hidup itu Karena kemampuan Sang seniman Bisa seolah-olah Menghidupkan Apa yang mati Seolah Yang menghidupkan itu Sang maestronya Bagaimana Dia membuat mata Mata itu Tidak asal hitam Tapi berbinar Binar Maka itu kadang-kadang Ada orang bilang Takut ya Kalau punya Topeng Punya patung Kok kayak hidup Sebenarnya Katanya ada lukisan Yang bisa melihat Saya kesana Dilihatin Saya kesana Sebetulnya itu Bukan karena itu Bukan karena masalah Masalah hal-hal yang Kelene Tapi kemampuan Kemampuan Sang maestro ini Membuatnya Jadi seolah-olah Ketika jalan ke sudut Manapun Dia mengikuti Dari sudut Pandang manapun Karena Membuat binar mata itu Yang benar Tidak asal Warna hitam Terus ada putih dikit Putih dikit Enggak Itu kemampuan Dari mencampur cat Ya bisa Mencampur Warna itu Bisa Hidup Tidak hitam Tapi bisa Ada sedikit Lighting Lightingnya Istilahnya Kalau dalam seni Itu kan lighting Ada Sehingga dia bisa Sinarnya keluar Menimbulkan sinar Gitu Lah saya lihat-lihat Saya akhirnya Merasa bahwa Kalau dibandingin Lukisan saat itu Kumpul aja 30 juta Why not Topeng yang bagus Ada Tinta emasnya Ada Warna merahnya Gincu Itu bukan dari cat Tetapi dari tanaman Yang diproses Itu waktu itu topeng kebudayaan apa Pak? Waktu itu topeng Jawa Dari Jogja Dan dibuat oleh seorang maestro Jadi model-model Jawa begitu Pak ya Model Kelono Apa Kayak Kalau Bapak mungkin pernah lihat Topeng merah Terus ada Kumisnya gitu Biasanya itu topeng Jawa Banyak itu Kelono itu Jadi kalau Kelono itu Nanti ditampilkan Kelono Iya nanti saya Nanti kasih Kelono itu sifat satria Jadi nanti Jadi Akhirnya saya pikir gini Wah why not Kenapa Saya gak berani gitu Beli sesuatu Untuk menghargai Sebuah karya Jadi ini persoalannya kan Bukan beli Murah dan mahal Tapi ini perusahaan Ini masalah hati Masalah Bagaimana kita menghargai Sesuatu yang memang Ekspektasinya sudah Melebih dari apa yang ada Akhirnya saya beli Saya telepon Bang Saya beli Saya transfer abang 4 juta Ah gak usah mas Pasang gitu aja Saya dikasih sejuta Gantian ya Enggak Tetap saya kasih 4 juta Saya udah terima kasih Abang bisa jual 10 juta Tapi saya bayar 4 juta Saya terima kasih Dan Saya simpan bang Saya gak jual Saya simpan untuk koleksi Nah sejak itu Sudir ini Setiap orang dari Jawa Mau jual topeng Ke dia Karena dia ini kan Gallery Dan udah lama Pemain antik Sudah puluhan tahun dia Itu Ada orang Surabaya tuh Pak Reno Tawarin ke dia topengnya Beli topeng itu Katanya gitu Waduh orang berduyun-duyun Ke rumah saya Ngebel-ngebel Ada apa mas Saya mau jual topeng pak Dalam hati saya Duh Dengar dari siapa Pak Sudir Dalam hati saya Wah Sudir celaka ini Semua orang dikirim Ke rumah saya Lupa tapi waktu itu pak Orang berduyun-duyun Datang membawa topeng Untuk ya tentunya Untuk dijual pak Ya Nah Pak Reno Dalam menentukan Oh ya ini layak beli Layak indah itu Dasarnya apa pak Belum tahu Jadi saya banyak juga Kena palmi Jadi dibeliin topeng Dari mirota Terus diproses Dituakan Dijual ke saya Dijual ke saya Saya banyak pak Hampir Saya kena palsu Ya 30% Tapi untungnya Saya Saya Belajar terus Saya ke Bali Saya bawa Saya tunjukkan sudir Ini baru mas Ini proses mas Ini jelek mas Ini apa Ini Akhirnya Ya semua saya belajar pak Porselen pun waktu Saya pertama kali belajar Dalam waktu 2 bulan Tahun 2003an Kira-kira saya Hampir 400 juta Kena palsu Topeng yang pertama ini Sekarang ada di mana pak Ada di museum Batu Di Jatim Pak 1 Dan sekarang topengnya Ada berapa pak Saya topeng koleksi Total hampir 2 ribu 2 ribu ditaruh di batu semua Tidak Di batu cuma sekitar Topeng yang bisa saya pasang Di seluruh museum saya Hanya sekitar 500an Sekarang saya masih ada Kira-kira seribu lebih Ini memang saya persiapkan Untuk membuat khusus Museum Topeng Jadi the Topeng Kingdom Museum Dulu the Topeng Kingdom itu Saya ambil Saya ganti Indonesian Heritage Museum Sekarang saya persiapkan Sebetulnya saya mau buat di Jogja Cuma karena pandemi Akhirnya enggak jadi Jadi saya bikin sebuah kawasan Sebuah kawasan saya mau buat Seperti Disney Tiap sore ada show Tapi show-nya ini bercerita tentang Panji Asmoro Bangun dan Sekar Taji Kita ini sebetulnya punya Seperti drama epik Seperti Romeo and Juliet Zaman Kediri itu ada Tokoh Panji dan Sekar Taji Dua orang yang saling jatuh cinta Tetapi mereka tidak bisa bersama-sama Karena status Dan yang Sekar Taji ini Akhirnya berkorban Untuk Panji Ketika Panji itu dikepung oleh pasukan tentara Sekar Taji Menghias dirinya Seperti Panji Dan dia mati Panji lolos Ini kalau dikemas dengan baik Menjadi sesuatu yang sangat luar biasa Sayangnya kita ini cuma kenal yang namanya Romeo and Juliet Sampai Ing Tai Dan drakor Drama kornya Tapi Saya ini nggumun ya Kenapa ya kadang-kadang Kok Amin budaya yang sangat luar biasa Termasuk Indonesia ini kan budayanya sangat lama Pak Kok tidak punya nilai jual Dan banyak orang yang tidak tertarik Salah di mana ya Pak ya Gini Sebetulnya ini adalah Terima kasih telah menonton